Kita beralih ke informasi lain, Saudara Baca Pres Ganjar Prano mengkritik ekonomi maritim yang jalan di tempat selama 10 tahun terakhir. Menurut Ganjar, pengembangan potensi kelautan masih belum maksimal. Dalam acara Sarasehan, Sarasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta Rabu Siang, Baca Pres Ganjar Prano mengatakan potensi kelautan Indonesia sangat kaya, namun belum dikelola dengan maksimal. Menurut Ganjar, wilayah dengan hasil laut potensial seharusnya bisa didukung dengan infrastruktur maupun penyediaan SDM. Jika dibiarkan hanya menyediakan lahan investasi, maka penduduk lokal beresiko hanya jadi penonton tanpa daya saing. Udah disiapkan, umpama tol laut, tinggal kok diaktif tak optimalkan saja. Terus kemudian daerah Indonesia Timur punya potensi garam, ikan yang bagus. Saya kira di sana mesti ada pabriknya juga, di sana mesti ada infrastrukturnya juga, apakah itu pelaguan, storage gitu ya. Sehingga kemudian tumbuhlah ekonomi-ekonomi yang berkembang di wilayah Indonesia Timur atau di wilayah kelautan yang kita miliki, dan kemudian kita mesti menyiapkan SDM-nya. Banyak tadi yang bertanya, tapi prakteknya kan enggak. Ya kan kita enggak menyiapkan SDM-nya, kita hanya investasi saja, akhirnya orang datang dari luar dan itu menimbulkan perusahaan-perusahaan sosial.